Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat berjumpa kembali Dengan saya Pak Sarjan Tim Penilai Angkat Redit Guru Kabupaten Klaten Sempatan pagi hari ini Saya akan menjawab Permintaan dari Bapak Ibu Guru Berkait dengan Serba-serbi kenaikan pangkat Agar bisa diunggah pada channel Guru Coba Guru Nah, disini Saya dalam menjawab Pertanyaan Bapak Ibu Guru semua Yang kesulitan di dalam Kenaikan pangkatnya Selalu berpeduman kepada Buku 1, 2, 3, 4, 5 Permenekan Dan RB Nomor 16 Tahun 2009 Nah, disini Saya berikan ruang Untuk Bapak Ibu Guru semua Tentang serba-serbi kota Alak kredit Dan kenaikan pangkat Bagi Guru ASL Nah, pedumannya ini Permenekan dan RB Nomor 16 Tahun 2009 Di sana terdapat Buku 1, 2, 3, 4, dan 5 Untuk menjawab Pertanyaan Bapak Ibu Guru semua Terkait dengan Syarat ketentuan Dan Hal yang harus Dilakukan oleh Bapak Ibu Guru Apabila ingin Mengajukan Kenaikan pangkatnya Nah, ruangnya ada disini Ruang yang saya beri nama Ruang Anda bertanya Bapak Ibu Guru Boleh Memberikan pertanyaan Apapun Terkait seputar Para kenaikan pangkat Guru dalam jabatan Kemudian Pertanyaan Bapak Ibu Guru Akan Saya jawab Semoga Dengan jawaban saya ini Memberikan Satu Pencerahan Bagi Bapak Ibu Guru Yang selama ini Kesulitan Di dalam Kenaikan pangkatnya Entah itu Karena Polang informasi Ataupun Sedikitnya Workshop Yang diikuti Atau Bahkan Banyaknya Kendala Yang dihadapi Karena Selalu Ditolak Di dalam Usul KB nya Maka Sekali lagi Setelah Saya Memberikan ruang ini Sekiranya Bapak Ibu Guru Masih kesulitan Bapak Ibu Guru Boleh Melayangkan pertanyaan Di Channel ini Berikutnya Pertanyaan Yang pertama Ini Mohon Penjelasan Bapak Apakah Mulai tahun ini Kabupaten Kelatan Menerapkan Penilaian Pengembangan diri Ada pada Setiap tahunnya Bersamaan PAK Tahunan Kalimat ini Keterangan ini Itu banyak Diterima oleh Bapak Ibu Guru Sehingga Simpang Sion Informasi ini Menyebabkan Bapak Ibu Guru Setiap tahun Banyak yang Menertakan Penilaian Unsur Pengembangan diri Nah Ini Kami Jawab Perlu kami Sampaikan bahwa Sampai saat ini Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Kelaten Belum Berencana Mengubah Sistem penilaian Angka kredit Bagi Guru Fungsional Pengusulan PAK Tahunan Cukup Dengan PKG Dupa Beserta Lampirannya Tanpa Menyertakan Unsur Pengembangan diri Publikasi Ilmiah Dan Karya Inovasi Sekali lagi Tanpa Ya Ini Tanpa PD PI Dan KI Jadi Cukup Dengan Format PKG Beserta Dupa Dan Lampirannya Selanjutnya Namun Pada saat Bapak Ibu Guru Usul KP Kenaikan Pangkat Maka Berkas Pengusulan Harus Lengkap Mulai Dari PKG Bukti Fisik Dan Laporannya Yang Meliputi Unsur Pengembangan Diri Publikasi Iniyah Dan Karya Inovasi Yang Dikumpulkan Dari Setelah KP Terakhir Maksudnya Apa Maksudnya Jika Bapak Ibu Guru Naik Pangkat Terakhir Kemarin Tahun 2009 Misalnya Maka Berkas Berkas PD PI Dan KI Boleh Bapak Ibu Guru Kumpulkan Mulai Tahun 2010 Karena BAK Terakhirnya Untuk Naik Pangkat Adalah 2009 Ini ya Sekali lagi Berkas Harus Lengkap Kalau Bapak Ibu Guru Usul Kenaikan Pangkat Selanjutnya Pertanyaan Kedua Untuk Usul BAKKP Ada Berapa Kali Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Menyelenggarakan Mengadakan Periodisasi Sidang Dalam Jangka Waktu Satu Tahun Pertanyaan Kedua Dan Kapan Periodisasi Sidang Itu Dilaksanakan Pertanyaan Ketiga Bagi Pengusul Kapan Waktu Yang Tepat Untuk Mengusulkan Berkas Kenaikan Pangkat Agar Tidak Terlambat Tiga Pertanyaan Tentang Periodisasi Sidang Tentang Kapan Periodisasi Sidang Itu Dilaksanakan Dan Tentang Waktu Yang Tepat Bagi Pengusul Menyerahkan Berkas Ke 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 Nah Jawabannya Adalah Sebagai Berikut Dalam Kurun Waktu Satu Tahun Ke Pegawian Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Itu Menelenggarakan Sidang Kenaikan Pangkat Sebanyak Dua Kali Dua Kali Yaitu Periodisasi Sidang Yang Ada Pada Bulan Desember Untuk SK Per 1 April Sidang KP Yang Kedua Itu Ada Pada Bulan Juni Untuk SK Per 1 Oktober Sekali Lagi Dua Kali Sidang Dalam Satu Tahun Itu Ada Pada Bulan Desember Dan Juni Kemudian Karena Dua Kali Sidang Maka Untuk Pengusul Waktu Yang Tepat Agar Tidak Terlambat Nah Ini Kadang Menjadi Satu Kesulitan Bagi Pengusul Karena Keterlambatan Karena Ketidaktahuannya Terhadap Waktu Sidang Ya Jadi Seperti Ini Kapan Pengusul Menyerahkan Berkas KP-nya Agar Tidak Terlambat Jawabannya Adalah Sebagai Berikut Periodisasi Sidang Desember Untuk SK Per Satu April Berkas Harus Sudah Ada Di Meja Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Paling Lambat Tanggal 15 September Setiap Tahunnya Juni Setiap Tahunnya Ya Juni Berkas Harus Masuk 15 Maret Sidang Juni Berkas Di Meja Kepegawaian Harus Paling Lampat Tanggal 15 Maret Kalau Desember Maka Tadi Berkas Harus Ada Di Meja Dinas Kepegawaian Bertanggal 15 September Paham Ya Jadi Sekali Lagi Bapak Ibu Harus Cekamat Menghitung Waktu Untuk Menyalahkan Berkas KP Agar Nanti Tidak Terlambat Demikian Bapak Ibu Yang Bisa Kami Sampaikan Terkait Dengan Permasalahan Yang Sudah Di Pertanyakan Oleh Bapak Ibu Guru Baik Dari JPNS Mampun PNS Baik Dari Bulungan 3A Sampai Bulungan 4A Untuk Jinjang TK SD PAUD Dan SMP Di Wilayah Kabupaten Kelaten Maka Saya Sampai Terima Kasih Dan Tetap Semangat Selalu Bapak Ibu Guru Untuk Berkarya Mengembangkan Diri Dan Potensinya Agar Nanti Bisa Bermanfaat Bagi anak Didik kita Dan Pengembangan Karir Kita Nah Terakhir Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Silahkan Tulis Komentar Bapak Ibu Dan Pertanyaan Di Bagian Bawah Video Ini Kurang Lebihnya Mohon Maaf Gilai Topik Berhidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh